Petarung Muda Korps Marinir selesai laksanakan pendidikan Komando. TNI AL Kodik Latal, Surabaya. Tanggal 24 Maret tahun 2023, Komandan Komando Pendidikan Marinir, Kodik Mar, Brigadir Jenderal TNI, Mar, Muhammad Nadir memimpin upacara tradisi penyambutan siswa pendidikan Komando, Diko, Marinir Angkatan 170, yang diikuti 250 orang dari siswa pendidikan pertama Bintara, Dikmaba, Angkatan XLII, Satu Marinir Ta, 2022 di gerbang Makoko Dikmar, Gunung Sari, Surabaya, Selasa, 21-03. Para Petarung Muda Korps Marinir tersebut disambut dalam sebuah tradisi setelah sebelumnya melewati serangkaian latek Diko yang berlangsung selama 3 bulan, meliputi problem taktis dasar Komando, Kelautan, Hutan dan Gunung, Operasi khusus Gerilia lawan Gerilia, serta Lintas Medan. Usai penyambutan dilanjutkan dengan upacara penutupan di lapangan Kodik Mar yang ditandai dengan pelepasan tanda siswa Diko, penyematan brevet Komando, pemakaian pisau Komando, dan penyerahan piagam oleh Dang Kodik Mar sebagai siswa Diko terbaik kali ini adalah Serda Mar Julius Silitonga. Dalam amanatnya, Komandan Kodik Mar mengatakan bahwa para siswa telah dilatih dan dibekali berbagai macam ilmu pengetahuan dan keterampilan baik perorangan hingga taktik satuan kecil, taktik dan teknik sebagai pasukan Gerilia maupun lawan Gerilia, berjalan kaki melintasi berbagai medan dan cuaca, dengan semangat dan jiwa Komando yang tidak mengenal lelah sebagai bekal dasar prajurit Korps Marinir. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wadan Kodik Mar Kolonel Mar F. Hardian, dan Pustikat Kolonel Mar Widoyono, dan Pustikap Kolonel Mar Bayu Kelana Putra, dan Pustik Bancur Kolonel Mar Darwin Tambunan, SM, Kepala Departemen, Komandan Sekolah, Pamen dan seluruh prajurit antar jajaran Kodik Mar, sumber, Dinas Penerangan Kodik Latal. Terima kasih telah menonton!